Pemirsa petani pinang di Desa Kebuning, Kecamatan Beram Itam, keluhkan harga pinang di Kabupaten Tanjau Barat masih anjlok atau masih berkisar di harga Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilonya. Harga tersebut terjadi sejak tahun 2023 hingga saat ini, sehingga warga desa tersebut beralih bedanam sawit. Sejumlah petani pinang yang ada di Kabupaten Tanjau Barat, terkhusus bagi petani di Desa Kebuning, beralih ke tanaman sawit. Hal ini merupakan impas dari harga sejumlah komoditi pertanian seperti pinang belum membaik. Keluhan tersebut disampaikan langsung oleh sejumlah petani melalui Kepala Desa Kebuning. Menurut Kepala Desa Kebuning, Abdul Ghani, mayoritas di desa yang ia pimpin tersebut menggantungkan hidupnya dari berprofesi sebagai petani, baik petani pinang maupun kelapa dalam. Saat ini harga pinang masih bertengger di harga Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilonya. Harga tersebut dinilai jauh dari kata layak atau tidak sesuai dengan biaya panen dengan biaya upah congkel. Selain harga pinang, untuk harga kelapa dalam, di harga Rp1.800 per kilonya. Meski harga kelapa dalam membaik, namun buah yang dihasilkan trek atau hasil panen berkurang. Tas di Kebuning ini rata-rata kelapa, tapi penghasil sawit juga ada sebagian. Kalau pinang mungkin sudah mulai menurun. Harga kelapa saat ini per biji, biasa kan rata, kalau petani jualnya per biji, itu kurang lebih Rp1.800. Kalau pinang cuma Rp2.000 lebih. Masih pinang harga Rp2.000 ya? Iya, masih mengetah. Ini kita ada pinang congkel juga atau seperti apa? Pinang congkel. Pinang muda jarang, tidak ada. Mungkin kalau yang disampaikan untuk pinang sendiri, harapan ke itu selaku keadaan sih per tiapun? Kalau bisa, masyarakat ini minta bangkitkan ekonomi lah. Bagi pinang, karena dulu rata-rata kemudian ini kan diumbang pinang. Berapa tuh kalau seharga normal dulu tuh? Sampai Rp14.000 yang lepas congkel kan? Berarti sebagian juga masyarakat banyak juga beralih juga tuh, kalau dari pinang ke kelapa. Nah, sebagian sudah banyak ditebangkan untuk ke sawit kan, karena sawit rata-rata kan normal harganya kan. Abdul Ghani berharap pemerintah kebupaten, provinsi, dan pusat dapat benar-benar serius menanggapi permasalahan harga pinang tersebut. Sejak harga pinang kian anjlok, bakal ekonomi masyarakat menjadi sulit. Terutama bagi warga yang menggantungkan hidupnya dengan menjadi petani pinang. Sebagian petani pinang pun beralih menanam kelapa sawit, karena harga sawit saat ini harganya menggiurkan atau masih mahal di harga Rp2.000 per kilonya. Surya Kurniawan, Cik TV melaporkan.